Oke guys, welcome back to Fadil Gamers Oke guys, disini gue akan spill cara membuat Cepala Televisyman Karena banyak yang request ya guys Bang, gimana caranya membuatnya? Bang, 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 gimana cara membuatnya? Oke, gue akan tunjukin cara membuatannya Tapi yang kalau Titan Televisyman Yang ini sih gue akan tunjukin cara pembuatannya Yang televisyman yang biasa Yang seperti ini ya, yang biasanya cosplay Nah kalau TV Titannya nanti coming soon aja ya guys Karena butuh budget sama alat-alatnya itu Belum itu juga Nah, gue akan beritahu cara membuatannya Nah, disini yang pertama kalian ya itu butuh TV TV asli Tapi kalau kalian ingin buatnya dari kartus ya boleh aja sih guys Tapi kalau kalian ingin mudah membuatnya ya tinggal pakai TV Monitor atau apa itu ya Pokoknya kayak gini kepalanya Nah, untuk lampu dari dalamnya itu Yang seperti yang aku silau Silau itu yang warna biru itu lampu Gue memakai lampu strip Lampu stripnya gimana kayak bang? Nah, lampu stripnya kayak yang seperti ini Yang warna biru-biru ini ya guys Maaf ya kalau gak jelas Nah, gue tunjukin nih Silau ya Lampu stripnya seperti ini ya guys Yang ada biru-birunya itu lampu strip namanya Kalian bisa membelinya seharga 10.000 per meternya Ya, berbeda-beda tergantung meterannya berapa kalian belinya itu Dan aku memakai lampu warna putih yang untuk emoji-nya Kalau emoji-nya emang gak bisa diganti guys Kalau pakai lampu strip Harus pakai lampu LCD Tapi itu nambah budget Oke Untuk pembuatannya kalian kan Ada TV-TV mesin TV-nya itu Kalian buang aja Nah, kalau bisa kalian jual aja itu Mesinnya Kan udah cuan Lumayan Dan untuk proses pembuatannya itu sih gampang banget ya guys Yang pertama adalah Kalian beli TV Ya, sembarang TV-nya Yang kedua Bongkar TV-nya Kalau kalian hati-hati ya guys Karena TV ini ada kacanya Kalau pas masih ada mesinnya Yang ketiga Kalian bersihkan Atau kalau ada beset-beset gigit itu Kalian cat aja Bisa kok Yang keempat Kalian beli argilic sama lampu strip Dan yang kelima Eh, keempat sih sih Yang keempat itu Lampu strip dan argilic-nya Kalian siapkan dulu Yang kelima Kalian tempelkan lampu strip Sama si argilic-nya ini Seperti ini ya guys Lampu Ini argilic Dan ini lampu strip-nya yang biru-biru ini Atau kalian langsung aja Saya rekomendasikan pake lem tembak aja ya Jangan pake lem G Lem G sih boleh Tapi khusus yang lampu birunya Kalau kalian ingin tempelnya Tempel permanen Oke Cuman itu aja ya guys Padahal gampang banget buatnya Yang penting kalian punya kabel Kabel ya Kabel USB Rusak gitu Kalian buat-buat Nanti kalian tinggal dipasangi ke powerbank Atau baterai gitu Kalau kalian bisa Nah Kalian nanti tinggal nyodel Solder-solder Solder Yang bagian Lampunya Yang Gable yang Udah Dicantumin ini Ya kalian nanti solder Disitu Oke Gitu aja ya guys Sampai sini dulu Makasih yang udah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Oh iya Satu lagi Satu lagi Kalian jangan lupa Mama kek Bentar ya Aku lepas dulu Oke Kalian jangan lupa Ini buat kepala ya guys Kalau kalian gak pake ini Kepala kalian kelebihan Nah Kalian bisa pake kayu Atau Apapun Cama jangan lupa dikasih lem ya Biar kalian nanti bisa diopengi Kepalanya itu buat apa bang Ya buat lindungi Apa Biar ngepas gitu Pas Bisa belak-belok Belak-belok Kepalanya gitu juga Yaudah Pokoknya gitulah Dan Aku sih lupa sih Masang Pelindung buat ininya Nanti aja Yaudah Gitu aja Berarti nice Oke Sampai sini dulu Jangan lupa Like, Comment, dan subscribe Jika ada pertanyaan lagi Comment Oh iya Nanti video Titan Pembuatan Pala Titannya Nanti coming soon ya Kalau kalian sudah Pencet sampai Subscribernya Sampai 100 ribu Kalian subscribe dulu 100 ribu subscriber Sampai 100 ribu subscriber Baru kita mulai Pembuatannya Tapi kita nyari-nyari dulu Soalnya kita harus Cari yang sangat realitis Oke Sampai disini dulu Makasih yang udah nonton Jangan lupa Like, Comment, dan subscribe Fadil Gapers Oke Dadah Fadil Gaimer Shaka Kudil Galang Terima kasih telah menonton!